Saham agensi K-pop Big Hit Entertainment melonjak pada perdagangan debutnya. Momen ini pun kian menebalkan pundi-pundi harta kekayaan pendiri dan juga tujuh anggota BTS sebagai pemilik saham. Ya, perusahaan manajemen Big Hit Entertainment yang menghasilkan hampir semua pendapatannya dari sensasi musik pop dibuka pada 270 ribu won. Atau setara dengan 235 dolar Amerika Serikat. Harga ini melonjak jauh dibandingkan harga penawaran umum perdana yaitu sebesar 135 ribu won per saham. Ya, lonjakan ini juga mendorong nilai pasar Big Hit menjadi 11 triliun won. Lebih tinggi dari gabungan valuasi tiga agensi K-pop utama lainnya. Catatan apik juga lah ini penawaran saham Big Hit ke publik senilai 820 juta dolar Amerika yang menjadi yang terbesar di Korea Selatan dalam tiga tahun terakhir. Ya, kalau ini di bursa Korea ada aturan batas auto reject atas begitu gak ya. Ini sebenarnya kalau kita lihat saham yang baru IPO ini. Karena kalau di bursa kita kan ada aturan tersebut di hari perdana ada batas auto reject atas begitu ya. Yang ada 40% terus 50% atau 70% tergantung harga sahamnya. Nah, buat saham-saham Big Hit ini tentunya di pembukaan perdagangan naiknya itu langsung dua kali lipat. Alias 100% dari harga IPO-nya. Bahkan ini kalau kita lihat sempat memperhatikan intraday-nya juga hari ini harganya tertinggi sempat di level 351 ribu won begitu. Berarti dua setengah kali lipat lebih dari harga IPO-nya. Sangat mahal ya. Iya, cuman ini harus diperhatikan ya. Karena biasanya kalau pengalaman di IHS gitu kalau naiknya sudah jauh sekali seperti itu turunnya ini juga tidak main-main begitu. Profit taking ya. Iya, betul sekali. Dan ini juga sedang di tengah pandemi Corona. Dan karena mereka tidak bisa membuat konser langsung ini salah satu faktor yang akhirnya membuat sahamnya jadi naiknya berkali-kali lipat. Tapi tetap investor ternyata memborong saham Big Hit pas IPO. Pada kepincut juga saham Big Hit ini dengan populeritas BTS yang masih terus berkelanjutan dan masih mampu mengandalkan pemasukan dari konser online. Dan lagu-lagu hit seperti Dynamite lalu lagu-lagu lainnya. Dan Dynamite ini adalah lagu bahasa Inggris pertama mereka begitu. Saya nyesel juga nggak nonton konsernya kemarin. Atau nggak nyesel, nggak beli sahamnya mungkin. Iya, karena saya nggak tahu juga dia mau yang IPO. Betul, betul, betul. Dan ini juga lonjakan saham saat IPO ini juga membuat pendiri Big Hit Bank. Si Hyuk ini menjadi salah satu miliarder terkaya di Korea Selatan. Tahu nggak ini total hartanya berapa? Rupanya mencapai angka 3,8 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, sementara untuk masing-masing anggota BTS ini juga memiliki 68 ribu lebih saham perusahaan. Yang kini nilainya sudah melampaui 20 juta dolar Amerika Serikat. Uh! Sangat banyak sekali. Tentunya ini ada lagi yang keceperatan cuan. Tentunya karyawan Big Hit. Soalnya asosiasi karawan juga mengantungi 1,4 juta saham. Sini nilai 499 miliar won. Yang berarti masing-masing karyawan ini dapat memiliki lebih dari 1 juta dolar won. Jika semuanya 297 pekerja penuh ini patuh-penuh waktu mendapatkan saham secara merata. Memang ya kalau dilihat secara hukum perusahaan di Korea diizinkan mengalokasikan hingga 20% saham IPO kepada karyawan. Wah kalau kayak gini semuanya gembira. Semua jadi lebih semangat demi mencetak cuan-cuan bersama. Kita berharap juga di Indonesia ada ketentuan seperti itu ya. Jadi sekali lagi selamat buat Big Hit Entertainment. Dan Daibag BTS dan selamat juga soalnya mereka baru saja memenangi top social artist di Billboard Music Awards 2020.